Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman di tangan kiri saya ini sudah ada dinamo bekas ya ini dinamo bekas dari mainan teman-mainan mobil-mobilan ya kalian mempunyai mobil-mobilannya sudah rusak teman-teman yang ada dinamunya seperti ini buruan kalian ambil karena pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah alat atau membuat sebuah ide kreatif yang mana yaitu memanfaatkan dinamo bekas seperti ini teman-teman dan juga botol plastik seperti ini ini akan menjadi alat yang sangat bermanfaat dengan alat ini untuk hasilnya teman-teman untuk hasilnya alat ini akan mempermudah pekerjaan kita Oke seperti apakah untuk caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk bahan pertama atau alat pertama kita siapkan sebuah dinamo teman-teman untuk dinamunya jika kalian mempunyai dinamo seperti ini akan siapkan ya dinamo seperti ini atau jika kalian mempunyai dinamo seperti ini teman-teman ini sama-sama bekas ya ini bekas mainan mobil-mobilan dan ini dinamo bekas dari printer yang sudah rusak jika kalian ingin untuk putarannya lebih kencang dan hasilnya akan lebih maksimal kalian gunakan yang dinamo bekas printer seperti ini jika kalian tidak mempunyai kalian beli saja ini harganya cuma Rp10.000 Oke kali ini saya memakai yang dinamo bekas dari printer seperti ini saja kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan sebuah botol plastik seperti ini teman-teman tetapi kali ini saya hanya akan memanfaatkan tutupnya satu saja seperti ini Oke mantap selanjutnya kita siapkan sebuah bekas sandal seperti ini teman-teman Hai yang sandal karet ya Nah seperti ini kemudian kita siapkan sebuah sepedol Oke nah saja kita buat untuk alatnya pertama kita pasang seperti ini teman-teman kita pasang seperti ini kemudian kita buat kita buat sebuah lingkaran ya sebuah lingkaran sesuai dengan ukuran tutup botol seperti ini Oke mantap seperti ini kemudian kita potong kali ini saya hanya akan memotong memakai cutter saja seperti ini Oke kita potong memakai cutter ya sesuai dengan pola lingkaran dan tutup botol setelah saya potong potong kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman karena untuk asli potongannya seperti ini teman-teman enggak rata ya enggak rata melingkar kita haluskan saja memakai amplas seperti ini acara seperti ini ya caranya kita siapkan sebuah amplas seperti ini seperti ini ya kemudian kita kita gosok-gosok melingkar seperti ini setelah saya gosok-gosok kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman sudah halus sudah sangat halus ya teman-teman kemudian kita ambil tutup-tutup botolnya kemudian kita masukkan ya untuk sandalnya yang kita sudah potong kita masukkan oke mantap sekali seperti ini teman-teman jika sudah seperti ini teman-teman untuk di tengahnya sini kita kasih lubang ya kita kasih lubang memakai guding seperti ini saja oke mantap sekali teman-teman selanjutnya kita ambil untuk amplasnya untuk amplas kemudian kita gambar seperti ini teman-teman kita gambar seperti ini kemudian kita potong ya sesuai dengan pola lingkarannya seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman kemudian kita tempelkan kita tempelkan untuk amplasnya di sini ya di atas dari tutup botolnya kali ini saya memakai lem G teman-teman atau lem Korea ya kita tempelkan nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya selanjutnya kita ambil untuk dinamonya kita pasang untuk alatnya pada dinamo seperti ini teman-teman nah disini tadi sudah kita kasih lubang ya teman-teman kita tinggal masukkan saja seperti ini teman-teman nah seperti ini ya oke kalian pasti penasaran ya sebenarnya untuk apa sih alat yang kita buat ini fungsinya seperti ini teman-teman nah langsung saja kita praktekkan caranya saya siapkan sebuah adapter teman-teman atau tas HP juga bisa ya tetapi karena ini tegangannya 12 volt teman-teman untuk hasil yang lebih maksimal saya siapkan untuk adaptor yang 12 volt teman-teman oke kita colokkan ya kita colokkan kemudian kita pasang nah untuk memasang kabelnya ini ini bisa bolak-balik ya teman-teman kita pasang nah seperti ini teman-teman fungsi dari alat ini adalah seperti ini teman-teman jika kalian mempunyai pisau seperti ini teman-teman untuk pisaunya ini tumpul ya teman-teman untuk fungsi dari alat ini ini bisa sebagai alat yaitu sebagai alat untuk mengasah pisau seperti ini teman-teman nah kita colokkan berputar teman-teman caranya seperti ini kita tinggal gesek-gesekkan saja seperti ini teman-teman nah lihat teman-teman untuk hasilnya kelihatan ya untuk hasil dari gosokannya kita balik oke mantap sekali ya teman-teman wow sudah sangat tajam teman-teman oke satunya kita asa juga selamat menikmati selamat menikmati wow lihat teman-teman untuk hasilnya sangat mantap ya dengan alat yang kita buat ini teman-teman kita lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan kita ya kita tidak perlu mengasah pakai batu asa kita cukup menggesek-gesekkan saja seperti ini sehingga untuk pisau kita itu tidak akan tumbuh lagi dan hasilnya ini sangat tajam teman-teman oke teman-teman mantap sekali ya untuk ide kreatif kali ini semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat buat kita semua oke teman-teman sekian ya tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video di saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video di saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati